Nomor 6 Masu ya Gak maaf lu belum s***** Gak maaf Buka Bang Masu ya Tolong 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 Lepasin saya Pak Satu lagi Satu lagi Uang saya Bang Masuk loh Bang Masuk Dalam kehidupan Jodoh dan rezeki seseorang Memang sudah ditakdirkan Siapa sih tuh eh Mana sih anak saya Masa semua gak ngeliat Gimana sih Siapa sih Eh Bapak udah gimana Apa sih bapak ibu eh ini kenapa saya lagi syuting nih ini masuk ya tuh coba lihat nomor 17 nomor 17 oke nomor 17 dimana oke oke ini nomor 17 siapa yang siapa yang lihat nomor 17 deh kenapa tuh kenapa tuh eh apaan tuh semua mundur-mundur jangan dekat sini jangan dekat sini semua mundur semua mundur jangan dekat sini oke maju-maju 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 lagi eh jangan maju-maju dulu tadi ada jatuh itu yang jatuh bunting rumput gue ngeri jadinya eh tunggu-tunggu di atas siapa tuh eh ada orang di atas orang di atas ada orang di atas mm-ну cumancause kan ada orang lari-lalu orang hari ada orang lari-lari makut tuh itu kamera 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 sana satu sama ketitu tuh tuh aja seisnyazione ada ada seen yi it's Hai maksudnya kemana sih ke arah sini ke arah sini ke arah sini di arah sini ya yakin nomor 17 yakin-yakin nggak ada lagi nomor 17 berarti anaknya dong bisa jadi ibu anaknya anaknya sih kok bisa kesalahan enggak mas gitu berhubung-hubung Squeeze Buenos kabel dari foto kabel di atas ya другой lampu-lampu udah minta lampu-lampu itu ada kakinya itu ada kakinya nah ini tuh 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 Bobby apa Bobby siapa yang namanya Bobby ini anak bapak Bobby 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 turun Bobby itu anaknya itu anaknya mas itu anak saya tapi ibu janji ibu janji ibu janji ibu janji dulu ya ibu janji dulu ya janji kalau gak ada acara kayak gini ibu sih gak mau bu iya sayangnya, kamu ikut acara gini lo dipaksa sama ibu lo ikut acara gini iya saya dipaksa mas cowok dipaksa ibu-ibunya ikut acara-cara jodoh kamu ngomong jangan sembarangan, ayo udah ya menti kan turun dulu om sayang sama ibu kan om sayang sama ibu kan ibu janji tapi ibu ya iya ibu janji ayo tuh turunnya nah ya tadi motong-motong kabel kan sampe ibu udah ratiin kamu udah ganteng-ganteng mau ikut kayak begini iya masuk-masuk-masuk semua ibu 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 ya saya maksud yang marahin anak saya, bukan maksudnya yang marahin anak saya wajar loh anak ibu udah bikin rusuk disini, sekarang gini, oke saya mau tanya kamu tadi protes sama ibu bapak kamu kenapa? saya dipaksa mas kesini mas, untuk acara ini mas ibu anak udah segera gini dipaksa untuk cari jodoh kamu tuh ngomong jangan sembarangan, beneran bu, gak dipaksa, gak dipaksa enggak, enggak pak, enggak saya gak ngolong gitu ibu paksa saya pak, untuk ibu ini pak kenapa yang saya maksa-maksa anak juga? saya masih ingin berkarir bu kamu dengerin ibu ya, kamu mau seperti temen kamu tuh gak kawin-kawin? siapa? siapa bu? si danuk-danuk itu apa? si danuk? iya, dia kan gak kawin-kawin sampai sekarang, kamu mau dia berjakaat doa? kamu udah dewasa, ini kan semua buat masa depan kamu iya saya tau bu, tapi gak kayak gini caranya kalau gak kayak gini caranya makanya kamu ya aku masih pengen keberkali bu tapi emang dia gak punya pacar bu? gak punya, maksudnya udah lama saya aku pengen banget gitu, deket sama perempuan selama itu temennya cowok semuanya oke, oke, oke ya, ya udah sekarang gini aja deh, Rudy coba ya, semua ke tengah sini oke, coba Rudy boleh ya duduk, Bobby kesini karena dipaksa apa yang Rudy layak? apa yang Rudy layak? bahasa Inggris itu? iya bahasa Inggris, layak, layak kalau kayak gini gimana kamu bisa menatap masa depan? apa, kenapa? dia ini ada trauma di masa lalu dan dia susah move on dari mantannya really? oh dia selalu mengingat-ingat yang udah-udah gitu mengingat-ingat yang udah-udah? iya oke, oke, oke jadi dia gak bisa mumpon tapi ini dia gak punya cewek ya? enggak karena keingatan sama masa lalunya masa lalunya ya? seperti apa kita akan ketahui sebentar boong so tau deh Mas Uya saya gak mau pacaran dulu saya ingin fokus berkarir dulu Mas Uya oke, oke yaudah kita-kita buktikan apa yang dikatakan Rudy benar apa kamu yang benar tapi saya percaya apa yang dikatakan Rudy iya Mas Uya oke silahkan Arbi Alfarisi iya betul Arbi Surabi nama asli itu tanya dulu kamu bersedia untuk direlaksasi atau tidak? iya bersedia oke, jadi apapun yang kamu katakan itu bukan AIP atau Privacy buat kamu iya oke sekarang fokus dulu ke depan sana lelamat tangannya dilemesin oke apapun yang kamu rasakan sekarang tarik napas tangannya dilemesin oke tarik napas langit dudung keluaran pelut rileks lebih tenang lebih nyaman apapun yang kamu rasakan buat kamu lebih tenang lebih nyaman ketika kamu menarik nafas dan mengembuskan nafas kamu dan biarkan secara rileks tubuh tersebut jadi lebih nyaman dan lebih tenang tanda sebelumnya pada saat hitung satu sampai tiga dan kamu akan menyentuh ke dalam pangguhan kamu dan membuat kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat nyaman yang sangat rileks dari sebelumnya satu, dua, dan tiga apapun yang kamu rasakan sekarang ketika nanti host bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya karena asas kembali pengalaman di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya satu, dua, dan tiga oke Bobby iya Mas Uya apa benar kamu belum mau punya pacar karena kamu mesti mau fokus di karir dulu sebenarnya saya bohong Mas Uya bohong? kenapa jadi sebelumnya? saya sebenarnya pengen tadinya saya trauma Mas Uya karena saya pacaran udah hampir 4 tahun lebih Mas Uya terus masalahnya apa? dan masalahnya ibu saya gak setuju Mas Uya sama pacar saya yang gitu kenapa? saya juga gak tau Mas Uya waktu itu pacar saya disuruh ke rumah Mas Uya sama ibu saya oke dan lalu pacar saya disuruh putus Mas Uya sama saya sama ibu iya padahal saya itu lagi sayang-sayangnya Mas Uya oh ibu kamu oh gak boleh pergi ibu enggak Mas Uya oke 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 itu waktu itu kamu pacaran waktu kapan tuh ibu kamu suruh putus? ini ibu keterlaluan ibu waktu 6 waktu kelas 6 SD Mas Uya 6 SD pantes ibu lu gak suka tapi pada saat itu pacar saya kelas 2 SMP Mas Uya oh ibunya gak suka ya masuk akal ibu bener bu waktu dia itu pernah 6 SD bawa bawa cewek ke rumah iya sekali itu doang Mas Uya ini gua masih kecil jadi gak ya gak boleh pacaran lah ya iya kan masih kecil masa masih SD udah pacaran tapi ayo cinta monyet terus Mas Uya sekarang cewek saya udah nikah Mas Uya padahal waktu itu pernah janji kita akan hidup semati bersama Mas Uya oh ya udah oke bangunin Bi jadi masih belum bisa move on dari pacarnya nih oke oke yes biasa dan normal kamu seutunya lebih sehat lebih semangat dari sebelumnya satu, dua, dan tiga eh wah apa sih lo eh eh diam dah iya diam loh diam kamu tuh yang nggak salah kenapa kamu ya diam saya ngomong apa pak kamu ngomong apa sih bu ya itu lah makanya mau jadi ngesadar ngomong yang gak saya ngomong apa saya ngomong apa pak emangnya pak saya ngomong apa aslinya kamu itu emang saya ngomong apa ngomong apa ngomong apa lu waktu direlaksasi lu ngaku lu trauma punya pacar karena lu pernah jatuh cinta sama orang waktu lu SD dan ternyata dilarang pacaran sama orang tua lu dan sekarang pacar lu baru nikah kan jujur aja nggak apa-apa iya kan iya mas Uya iya sebenernya gitu mas Uya itu yang membuat lu sekarang nggak bisa move on iya sampai sekarang mas Uya trauma sekarang gini bayangin pacar lu yang lu janji serius mati itu sekarang udah nikah udah bahagia sama orang lain masa lu mau menderita dengan hidup sendiri dengan penuh kejombloan iya sih mas makanya mas Uya lu mau jomblo abadi nggak mau sih mas Uya makanya saya kenapa anak saya suruh ikut di garis tangan iya maksudnya supaya dapet jodoh ini kan ada perupuan-perupuan cantik nih siapa tau jodoh ya sama anak santai ya oke 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 di healing coba disembuhkan mungkin ini kan mbak si Bobby ini kan trauma dia nggak mau memulai lagi hubungan dengan wanita-wanita mungkin bisa tolong di di apa ya trauma trauma healing trauma healing bener di oke saya coba untuk mengurangi bahkan menghilangkan trauma dari masa lalu kamu oke sekarang di sebelah tangan kanan kamu nanti pada saat saya hitung 1-3 nanti bayangkan segala sesuatu yang menurut kamu menyakitkan di masa lalu rasa dendam rasa sakit hati kecewa ataupun rasa perasaan tersebut muncul ketika kamu merasakan rasa sakit hati kamu bisa pahalkan tangan kanan kamu dan seolah-olah teralirkan energi negatif yang tersimpan dalam pikiran dan perasaan kamu mulai pada hitung ketiga 1 2 dan 3 kepalkan oke bayangkan rasakan bayangkan rasakan bahwa kepalan tersebut mengalirkan emosi negatif yang terjadi bahkan yang terasa dalam pikiran dan perasaan kamu rasa kecewa rasa dendam rasa apapun yang tepuk membuat tepuk kamu ataupun perasaan kamu tidak nyaman pada hitung ketiga kamu lemaskan kembali kepalan tangan kanan tersebut dan membuat kamu lebih tenang lebih nyaman 1 2 dan 3 lemaskan kembali relax oke akses di sebelah tangan kiri kamu kepalkan sebuah sesuatu yang membuat kamu lebih bahagia lebih tenang bahkan lebih bersemangat dan sebelumnya sebuah kehidupan yang baru menurut kamu yang munculkan kembali lebih tenang lebih nyaman lebih bahagia dari sebelumnya dan mulai sekarang dan seterusnya apapun yang kamu rasakan mulai sekarang dan seterusnya yang kamu rasakan adalah perasaan nyaman bahagia dan kamu akan memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu di masa lalu dan biarkan kamu memaafkan diri kamu seutuhnya dan memberi kamu lebih nyaman dan lebih relax ketika berhadapan dengan siapapun ataupun lawan jenis membuat kamu lebih nyaman lebih relax dan lebih bahagia dari sebelumnya 1 2 dan 3 nah lihat tuh cewek-cewek oh iya mas aku suka sama ini mas nomor 6 mas uya gak mau bro gak mau udah mas uya mas iya ilo saya mau ini Bu balikin 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 oke sekarang saya itu 1-3 tiga antar kenapa sekarang semuanya kembali seperti semula kamu ya jadi biasa-biasa aja ketemu cewek jadi biasa yang melihat kamu ataupun perasaan kamu ya jadi biasa-biasa aja kali itu ketiga 1 2 dan sadar sadar kenapa tadi kamu ngapain disitu mulut-mulut cewek-cewek itu enggak enggak mungkin enggak mungkin yaudah yaudah gini gini kamu mau cari jodoh sekarang gini ini udah normal bener-bener bi ya oke mau cari jodoh mau bener-bener cari jodoh kita izin gak nih dijinin dong dong kamu mau cari jodoh gak enggak mau enggak maaf enggak maaf ya enggak maaf ya enggak maaf ya iya udah duduk lose naik lagi dari atas makasih masu ya Iya sama-sama baik jura maka silahkan di ruang VIP Pak makasih semuanya makasih ya semuanya ya maaf ya makasih makasih ya makasih ya makasih ya itu bilang makasih kan dari jauh juga bisa makasih gitu loh Aduh ya udah saya minta Fisbol Fisbol Oke ini cowok-cewek nih Oke 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 kalau gitu kita akan ambil lagi satu nomor oke ya siap-siap berdoa kalau kapan tuh 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 tunggu ya maksudnya kalau gitu mendingan saya aja bantuin kenapa bantuin kocok ke nenek nggak bisa nggak bisa siapa tahu kalau pakai tangan saya suruh di belakang ngapain iya jadi saya kesintai waktu itu bantuin supaya nanti yang keluar tuh nomor anak saya gitu loh udah udah cukup hujan bikin malu buat kamu nak buat kamu enggak bikin malu Bu nggak kayak gitu caranya nggak kayak gitu tapi caranya Bapak udah diam aja Bapak udah disana aja biar ibu aja dulu sini bantuin ya udah pokoknya gini aja deh saya bantuin diam aja ya maksudnya apa Bu udah-udah anak saya dapat jodoh sih oh ibu doain tadi doain harus tuh gitu dong biasanya kan doa seorang ibu mujar ini juga buat putri-putri yang cahaya tolong ya saya minta tolong sama Suya sama semuanya ini sama kurukur yang ada di sini saya minta tolong supaya anak saya yang turun kalau anak ibu nggak turun ya tetap saya di sini berdiri nggak bisa mulai mau gimana selamat menikmati